91,2 FM, Kanal Inspirasi, Pro 1 RRI Jakarta. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram at RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Lintas Jakarta Sore. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beberapa narasumber dengan tema soft skill dalam menunjang pendidikan formal dan kemampuan kerja. Nanti ada narasumber Profesor Suharyadi, Rektor Universitas Dianusantara. Kemudian juga ada Ronnie Francis, merupakan International Impactful Business Coach. Dan juga ada Profesor Martani Huseini, Ketua Stikom Interstudy. Ada apa sih dengan soft skill yang harus dimiliki oleh para pemuda kita agar juga bisa berkompetisi nanti di dunia industri ya. Karena tidak semata-mata dari kahlian atau pengetahuan atau teori-teori saja yang didapat. Tetapi juga bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana etitude, bagaimana kedisiplinan, bagaimana personality kita ya. Di dalam mengimplementasikan semua pengetahuan yang kita dapat di bangku kuliah atau di sekolah ya. Jadi tentunya Anda yang ingin bergabung dengan kami, berpartisipasi Anda juga bisa WhatsApp kami atau mengirimkan pesan singkat melalui 0812-1234912. Atau bisa telpon juga ya ke 34406-96 atau 344-1499. Dan tentunya kita akan mengupas tuntas mengenai pembekalan bagi putra-putri kita, bagi adik-adik kita, bagi para remaja, pemuda. Agar kita lebih sukses di kemudian hari. Di akhir pekan tentunya kita akan bincang-bincang ringan saja tapi bermanfaat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram at rripro1jakarta. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram at rripro1jakarta. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore. Dan terima kasih Anda masih menyaksikan kami melalui RRI Net. Dan kami ingin menyapa kembali saudara-saudara kita yang berada di Labuan Banten dan juga di Kepulauan Seribu yang bisa menikmati siaran kami melalui FM 88,8 MHz. Sesuai janji kami tadi, pendengar juga pemirsa RRI Net, kita akan mengupas tuntas nih ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai soft skill dalam menunjang pendidikan formal dan kemampuan kerja. Sudah ada dan sudah akan berbagi pencerahan kepada kita nih. Pengalamannya, pengetahuan yang luar biasa. Karena beliau ini adalah Profesor Suharyadi, Rektor Universitas Dian Nusantara. Selamat sore Pak Profesor. Selamat sore Mas. Apa kabar Pak? Baik, baik. Baik, sekarang lagi jauh nih kayaknya ya. Lagi di Malang ya Pak ya? Iya betul, lagi di Malang. Luar biasa. Jadi setiap hari keliling gitu ya demi pendidikan di Indonesia. Iya. Pak Profesor, saat ini kita sedang mengupas tuntas nih, mengetengahkan tema soft skill dalam menunjang pendidikan formal dan kemampuan kerja. Sebenarnya soft skills itu seperti apa sih in detailnya begitu Pak Prof? Intinya begini, kalau kuliah di kelas, itu kan pada dasarnya anak-anak mahasiswa itu belajar hard skill ya. Ilmu-ilmu yang dia harus kuasai sesuai dalam program studinya. Nah, kalau ngambil akutansi, ya mau menghasilkan akutansi dan seterusnya. Tetapi dalam kehidupan itu, yang menentukan nantinya itu salah satu hard skill pasti ya. Iya. Tetapi soft skill itu menjadi sangat penting. Itu kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Bagaimana personal approach dengan orang lain. Betul. Bagaimana nanti kaitannya kalau jadi pemimpin sebagai leader yang baik. Nah, ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah, di pendidikan formalnya. Tapi justru harus dicari di masyarakat, baik melalui berbagai kegiatan. Oleh karena itu, memang sejak mahasiswa, mahasiswa itu jangan hanya menekuni kuliah tau, tapi juga harus aktif di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, yang berhubungan dengan masyarakat. Berhubungan dengan masyarakat, ikut training-training soft skill yang dilakukan, dan lain sebagainya. Itu sangat penting sekali. Iya. Dan itu yang akan menentukan masyarakat mereka nantinya justru. Iya. Dan ini kan ada peraturan menteri yang baru mengenai kampus merdeka. Nah, ini kan juga ada yang programnya seperti dia mengajar di pedesaan, gitu ya. Kemudian terlibat dalam berbagai program, penelitian, dan lain sebagainya. Dan ini juga, ada nggak sih, influence atau pengaruhnya di dalam peningkatan soft skill mereka nih, Pak? Oh iya, pasti, pasti. Sangat. Saya yakin sangat berpengaruh. Jadi, kebijakan Mas Nadim sebagai menekuni yang baru ini, saya sangat menyambut baik. Karena dari 8 semester yang sudah diselesaikan oleh mahasiswa program S1, Mereka mempunyai kesempatan di gas semester untuk magang di luar dengan berbagai kegiatan. Iya. Dia boleh memilih mengambil kredit-kredit yang bukan di bidangnya, sehingga memperluas wawasan. Iya. Dia boleh magang di berbagai perusahaan-perusahaan besar. Iya. Sehingga juga akan menambah wawasan dan juga bersosialisasi. Iya. Dia bisa ikut membantu masyarakat di pedesaan. Sehingga kepekaan sosialnya juga tumbuh dengan baik. Iya. Jadi, kalau 3 semester ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan diatur sedemikian rupa, maka pastilah mahasiswa akan memperoleh pengayaan pengetahuan yang baik dan juga persiapan untuk menghadapi kehidupan nyata di masyarakat nanti. Itu menjadi luar biasa. Iya. Kita semua tahu nih, Profesor Suhari adalah... Profesor Inggris juga di dalam. Nah, ini baru bisa dilaksanakan dengan baik. Iya. Kalau Universitas Jalan Suantara yang baru berdiri, belum ada, baru 1 semester ya. Memang... Kita arahnya akan ke sana, tetapi perlu proses. Tidak mungkin ucuk-ucuk langsung bisa bekerjasama dengan berbagai perubahan tinggi di luar negeri. Tapi, saya yakin bahwa kalau nantinya bisa berkembang dan bisa berkolaborasi dengan beberapa perubahan tinggi di luar negeri, pasti akan membantu masyarakat juga mendapatkan wawasan internasional yang sangat penting juga. Dalam mempersiapkan diri ke depan, itu ya saya ingin dengarkan. Iya. Jadi, pasti ada plan juga ya untuk menumbuhkan kerjasama internasional begitu ya, Pak ya? Oh iya, pasti. Karena itu sesuatu yang tidak bisa di... Anu lagi ya, tidak bisa dihindari lagi. Kalau mau macu, universitasnya mau berkembang dan secara internasional diakui, maka mau tidak mau, kita harus punya kerjasama dengan berbagai institusi internasional yang berkualitas. Ini melihat dari pemuda... Memang tidak semua anak-anak mampu seperti itu, tetapi yang mempunyai kemampuan hard skill yang tinggi, kemudian mempunyai soft skill yang bagus, mereka bisa loncat ke sana kemari dengan mendapatkan selerah makin lama makin tinggi itu bisa dilakukan. Karena kesempatannya begitu luar biasa. Jadi, di satu sisi jahun milenial ini begitu banyak tantangannya, tetapi juga begitu banyak penuangnya bagi orang-orang yang mampu memanfaatkan situasi sekarang. Iya, berarti itu juga salah satunya adalah memiliki soft skill yang baik begitu ya, Pak ya? Oh, pasti. Karena apapun seseorang kalau tidak punya soft skill, dia sulit untuk bergaul, sulit untuk berada pesi dengan lingkungan, ya susah diterima dimanapun. Tetapi kalau yang sudah hard skill-nya bagus, soft skill-nya bagus, ya ibaratnya mau dimana saja, welcome gitu, siapapun yang akan menerimanya gitu. Tapi kalau misalnya seperti menghormati yang lebih tua, kemudian menghormati katakanlah guru segala macam gitu ya, yang memang harus patut dihormati, nah ini Pak Prof melihatnya pemuda kita, milenial kita ini lebih baik nggak sih? Apa sama aja begitu dari generasi sebelumnya? Pasti gini, approach-nya beda, approach-nya beda. Jadi kadang-kadang sebagai orang tua kita harus paham bahwa jamannya sudah berubah. Sehingga penghormatan yang diberikan oleh generasi muda ke generasi tua itu pasti akan sangat berbeda dengan waktu kita zaman muda dulu kepada orang tua kita. Sehingga itu yang harus saling bisa dipahami dan saling bisa dimengerti oleh masing-masing pihak. Siapapun kalau tidak, ini berantem terus dengan generasi tua dan generasi muda gitu. Jadi juga harus dari generasi sebelumnya juga harus lebih legowo gitu ya, karena ada perubahan zaman dan harus bisa menerima itu begitu ya Pak Prof? Sebenarnya masalah, bukan legowo saja, tapi bisa memahami situasinya berubah. Jadi pemahaman terhadap situasi itu menjadi penting. Sebab kelegowoan itu, itu terjadi atau muncul karena pemahaman terhadap kondisi yang terjadi sekarang ini. Bagaimana mau legowo, paham aja nggak? Jadi harus memahami situasi dulu, baru dia bisa, oh ternyata kondisi sekarang berbeda dengan dulu. Ya sehingga perlakuannya muda sekarang seperti sekarang ini ya kita harus menerimanya, kecuali kebabasan gitu. Kalau kebabasan harus diingatkan, bagaimanapun kita orang timur itu kan memiliki tata kerama yang berbeda gitu loh. Ini harus kita pahamkan kepada anak-anak kita. Ini sebuah artikel mengatakan nih Pak, kalau misal soft skill ini yang harus dimiliki seperti berpikir kritis, kemudian komunikasi yang baik, kemudian mengakses, menganalisis, mensintesis informasi, kemudian rasa ingin tahu, kreatif dan inovatif, kemudian kepemimpinan yang baik, kemampuan beradaptasi, kerjasama dan kolaborasi, kemudian public speaking skill juga yang harus dimiliki, kemudian manajemen waktu harus menjadi punctual person begitu ya, seperti orang-orang lepang begitu yang cepat maju, kemudian networkingnya juga nih harus luas. Ini adalah soft skill. Nah ini dari pengalaman Bapak ini, apa sih yang memang sudah dipersiapkan untuk menumbuhkan soft skill dari para mahasiswa atau pemuda kita? Nah, memang yang disebutkan tadi banyak banget ya. Artinya seseorang untuk menguasai sahabat-sahabat itu ada 10 hal yang menurut saya lebih dari 10 hal yang harus dikuasai. Itu tidak mudah. Tetapi dalam prakteknya, itu asal orang mau belajar, itu dimulai starting dulu yang dia hadapi langsung itu apa dulu. Jadi misalkan dia berhadapan dengan situasi atau kesempatan untuk bergaul lebih baik, ya bergaullah sebaik-baiknya di situ. Kemudian ada training-training yang mengasah dia untuk kemampuan public speaking, ya ikutlah public speaking. Dan yang penting lagi, tidak hanya mengikuti kursusnya atau mendapatkan nasihat-nasihat petujuh-petujuh dari yang lebih berpengalaman, tetapi bagaimana menciptakan kesempatan untuk dia bisa praktek. Itu paling penting. Karena teori itu tanpa praktek, itu sama saja dia jari nyetir mobil, teori-nya begitu nyetir mobil sendiri ya nabar-nabar. Jadi, kesempatan praktek itu menjadi penting. Ya, oleh kata itu kebijakan Pak Menikbud untuk 3 semester ini harus juga dibarengi dengan bagaimana menata. Ada satu proses pembelajaran, ada satu proses untuk implementasi dari apa yang dibelajari. Nah, ini baru bisa akan berhasil. Kalau hanya belajar tanpa implementasi, tidak akan berhasil. Iya. Dan ada juga masih perdebatan seru nih Pak di luar sana bahwa tata kelolanya masih agak membingungkan begitu mengenai, katakanlah dia bisa mendapatkan pengetahuan atau proses pembelajaran dari universitas lain, begitu ya. Sementara di fakultasnya itu fakultas yang eksakta, yang memang benar-benar tidak bisa berkurang itu SKS dari kurikulum yang sudah dibuat, dirancang bertahun-tahun. Nah, ini seorang Profesor Suharyadi bagaimana nih melihatnya nih? Begini, satu kebijakan baru, itu pastilah tidak mungkin secara langsung direct terus bisa diimplementasikan itu nggak mungkin. Iya. Harus ada proses trial and error. Iya. Artinya bagaimana kebijakan itu bisa diterapkan setahap demi setahap. Iya. Tetapi harus diawali dengan pemikiran para pakar ya, untuk mengimplementasikan kebijakan ini sehingga betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Iya. Dan di dalam perjalanannya itu pasti ada, oh kalau begini ternyata ada kurang disininya, kalau begini ternyata kurang disananya. Itu sebenarnya kalau orang-orang yang sekarang eksakta, teknik ya, dan lain sebagainya, yang kemudian ilmu sosialnya sangat kurang, itu dikhawatirkan memang banyak sadana-sadana eksakta, sadana teknik yang puper gitu. Dia ahli di bidangnya, tetapi begitu bergabung di masyarakat, dia nggak paham. Karena ilmunya tidak ada yang di sana. Makanya sekarang diberi kesempatan, eksakta itu ambillah juga, mantan kuliah-mantan kuliah, non-eksakta, yang memengaruhi dia di dalam ambil kebijakan nanti, itu akan mempunyai kemampuan yang memadai di bidang manajemen, ya. Nah, dan bidang yang lain-lain yang selama ini di eksakta tidak diajarkan. Ini yang pentingnya bagi kebijakan Pak Menteri itu. Jadi memang harus diberikan ibaratnya masukan-masukan terus dari para pakar begitu ya, dari para akademisi ya. Sebenarnya juga teman-teman, saya dan teman-teman juga membentuk satu tim ya, untuk melihat kebijakan Pak Menteri ini, kebijakannya kan masih dalam tantaran awal ya. Sehingga kita untuk mengimplementasikannya itu harus memberikan usulan-usulan untuk melaksananya. Jadi sekarang kita garat, teman-teman sudah bertemu dengan Pak Adil Jen, untuk bagaimana implementasi dari kebijakan Pak Menteri ini. Dan saya yakin ini ya penuh waktu, paling tidak itu 2 tahun awal itu trial and error ya. Dan mudah-mudahan Pak Menteri masih bisa menyaksikan kebijakan dia itu, kemudian bisa terimplementasikan baik. Dan itu akan lebih bagus kalau Menteri berkosnya juga melanjutkan. Seringkali kan kita ini, Menteri yang satu membuat kebijakan begini, dan dia kan nggak selamanya. Kemudian nanti Presiden ganti, Menteri yang ganti, kebijakan yang lama dianggap kurang bagus, hanya berubah lagi dengan yang baru. Karena ini selalu yang terjadi di Republik ini kan kayak gitu. Ini yang harus dihindari. Mana yang betul-betul bagus, dan memang dalam jangka panjang itu bisa dilaksanakan baik, itu diteruskan. Jangan semua yang dianggap lama itu dianggap dilek, kemudian muncul pemikiran baru yang belum-betul bagus juga. Ini kan jadi salah kaprah seringkali. Ini salah satu soft skill yang memang benar-benar saya belajar secara pribadi loh ini, Profesor. Bijaksana, kemudian broad-minded, di dalam menyikipi sesuatu memang harus melihat dari sisi positifnya. Meskipun... Kita untuk mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas, bisa memiliki juga kemampuan hard skill dan soft skillnya itu seimbang, itu bisa terlaksana dengan baik. Itu saja harapan saya. Baik, terima kasih Profesor Suharyadi atas waktunya, karena kita semua sore hari ini mendapatkan pencerahan. Sekali lagi terima kasih, Prof. Baik, baik. Salam untuk keluarga. Hati-hati di jalan, masih di Malang nih ya, Prof. Insya Allah ya, makasih. Baik, selamat sore ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah bincang-bincang kami dengan Profesor Suharyadi, yang merupakan Rektor Universitas Dianusantara, dan juga merupakan founder dari Universitas Mercubona. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang mengenai soft skill dalam menunjukkan pendidikan formal dan kemampuan kerja dari sisi akademisi ya. Sesaat lagi kita akan bincang-bincang dari sisi industri, dari sisi yang lebih praktikal. Bagaimana dan seperti apa, Jan? Kemana-mana? Tetapkan bersama kami di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram at RRI Pro 1 Jakarta. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram at RRI Pro 1 Jakarta. Lintas Jakarta Sore tentunya bersama saya, Bugi Satrio. Dan juga terima kasih Anda masih menyaksikan kami melalui RRI Net. Saat ini kita masih berbincang-bincang mengenai soft skill dalam menunjukkan pendidikan formal dan kemampuan kerja. Kalau tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Profesor Suharyadi sebagai Rektor Universitas Dianusantara dan juga founder dari Universitas Mercubwana, maka saat lagi kita akan berbincang-bincang dari sisi yang berbeda. Sudah terhubung Rony Francis, CTNLP, ini bacanya CT apa CT ini? MM, CTNLP, PTLF, CHI, wah banyak sekali nih. Ini kalau disebutin satu-satu sampai subuh nih, gak kelar-kelar ya. Selamat sore, Rony Francis. Selamat sore, Bro Bugi. Tapi ngomong-ngomong nih bacanya, ini CT apa CT? CT ya. Oh CT, karena international ya, masa CT sih? Kalau CT main munah. Bisa aja. Rony Francis, sudah lama tidak mendengar merdunya suara Anda nih, melalui 91,2 FM. Akhirnya bisa kita wancarai lagi ya setelah sekian lama. Karena sibuk sekali nih, Rony Francis. Keliling-keliling dunia terus deh, dari ujung ke ujung ya. Rony, nih, kita lagi membahas mengenai soft skill dalam menunjang pendidikan formal dan kemampuan kerja. Kalau Anda melihatnya, sebenarnya soft skill itu seperti apa sih? Nah, kalau misalnya kita saya melihat ya, soft skill itu sangat dibutuhkan sekali semenjak dari kita benjang dunia akademis. Jadi, orang tidak belajar itu istilahnya soft skill itu dari dunia kerja. Kebanyakan orang berpikir bahwa dunia kerja itu, yaudahlah, yang penting kita sudah punya, yang penting kemampuan teknik, yaudah kita sudah masuk. Dan itu semua yang sudah ada dari universal skill ini sudah selesai untuk belajarin. Tetapi, jangan kita salah. Kalau pas soft skill lagi kita masuk dalam dunia perusahaan, ternyata orang yang lebih butuh adalah, misalkan adalah soft skill-nya. Contoh, dalamnya soft skill kan ada komunikasi lah, egoisiasi. Betul. Kadang-kadang, ini yang sering dilupakan sama orang Indonesia dan di luar negeri, ini menjadi satu perhatian yang penting banget loh ternyata begitu. Bayangkan aja ya, kadang-kadang kalau misalnya saya melihat di dalam dunia industri di Indonesia, karena orang-orang di Indonesia itu, wah, istilah dalam segi kapabilitas untuk skill-nya itu luar biasa. Tetapi, kadang-kadang namanya sendiri tidak pernah mau disebut. Karena kenapa? Kadang-kadang mereka merasa rendah diri, mereka merasa mundur, mereka tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi. Sehingga mereka menyerahkan semua yang ada kompetensinya kepada orang lain. Jadi, mereka yang membuat makalahnya, mereka yang membuat naskahnya, dan orang lain yang istilahnya mengambil semua jari payahnya, memakai dengan namanya. Itu sangat sayang sekali. Dan sebenarnya ini yang kita harapkan dari dunia pendidikan juga mulai pemerhatikan untuk soft skill-nya, sehingga pas waktu ketika di dalam dunia kerja, melihat ada banyak harapan untuk orang Indonesia itu bisa jauh lebih bersinar terang dibandingkan dengan orang-orang di luar. Wah, kata-katanya ya bersinar terang. Dan itu kadang-kadang saya lihat miris banget nih. Coba bayangkan ya, saya pernah diundang di salah satu perusahaan yang bukan perusahaan yang abal-abal, perusahaan yang punya ribuan anak itu ya, istilahnya ribuan karawan. Tapi ketika saya meminta untuk kata sambutan aja, bayangkan, dari direksi minta ke GM, GM turun sampai ke Medesan. Medesan itu yang mau supaya, sepertinya saya sampai ke anak baru, bayangkan. Cuma untuk apa? Anak baru yang bikin. Memberikan kata sambutan, bayangkan. Padahal kalau kita bilang ya, nama-nama sosial cuma komunikasi. Ya ilah, masa nggak bisa sih untuk nama-nama komunikasi. Istilahnya ya kan? Tapi ternyata itu semua ada tekniknya. Dan ini yang kadang-kadang dilupakan sama orang-orang kita. Dan ini yang sebenarnya sangat penting. Begitu. Ini mendengarkan suaranya Ronnie Francis aja, ini sudah adem gitu ya. Anda ini kayaknya trainer banyak banget ya. Bisa membaca juga ya tulisan tangan dan dan sebagainya. Gue udah mulai tahu. Ini mungkin kalian tit ya. Tapi kembali lagi ke soft skill nih, Ronnie. Kalau Anda melihatnya bagaimana sih meningkatkan soft skill pemuda kita? Kulturnya udah beda ya. Kondisinya sudah beda ya. Maksudnya kalau misalnya meningkatkan seperti yang kayak gimana nih maksudnya? Iya kan sekarang kulturnya nih kadang-kadang penghargaan terhadap orang yang lebih tua aja sudah di fun lokal juga seperti itu. Nah ini untuk meningkatkan kembali soft. Dan lagi nge-trend ya. Kita robot kita. Kemudian juga yang kodi ya. Sesuatu yang akhirnya malah jadi kebelakang layar istilahnya. Padahal yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari fitrahnya bahwa adalah seorang manusia. Jadi ujung-ujungnya manusia itu tetap harus berhubungan dengan orang lain. Malah pun istilahnya kita dibekali ilmu pengetahuan yang begitu banyak. Tetapi siapa yang memakai itu semua? Pastikan manusia. Nah ini lah ya kadang-kadang jauh kita melihat dengan bertambahnya maju dalam dunia informasi. R lah zamannya udah industri 5.0 sekarang istilahnya. Malah istilahnya manusia itu menjadi bagian dari sebuah fitrah. Itu kan kaya. Iya. Bagian juga bagian manusia itu kan di dalam yang namanya manusia tidak ada namanya istilahnya hukum manual istilahnya. Dan ini kan sebenarnya harus dipelajari. Coba kalau ingin mulai dipelajari dari semenjak kini. Nah itu akan jauh lebih bagus. Justru saya belajar ini klening-klening berubung itu dari yang seluruh istilahnya yang saya punya. Ada embel-embelnya. Itu semua untuk belajar apa sih manusia. Soksial apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Dan ternyata saya juga baru tahu. Coba kalau saya ngambil itu zaman dulu bahwa sebelum saya kerja. Wah sekarang sudah kaya raya suksesnya. Sekarang aja sudah sukses sekali gitu ya. Sudah internasional. Itu lebih internasional lagi. Amin, amin. Pastinya zaman dulu begini. Guru saya ini yang mesti saya belajar. Rony Francis ini udah benar-benar apa aja bisa dilakukan multi-talented ya. Wah itu saya banyak belajar dari Bungi juga. Love profile, high profit ya Rony. Rony ini ya kepemimpinan ini kan juga penting ya. Ini kan juga salah satu soft skill begitu ya. Nah ini dari sisi Rony Francis nih. Bagaimana cara meningkatkan leadership kita. Karena tidak bisa dinafikan banyak orang yang memiliki skill atau kecerdasan yang biasa-biasa aja. Tapi sukses banget begitu ya. Tapi ada yang pintar banget gitu ya. Tetapi dia tidak memiliki karir yang bagus. Apakah ini juga salah satunya? Nah ini bagaimana menurut Rony Francis? Jadi kalau misalnya sekarang kalau kita melihat dari teori management coba dilihat ya. Teori management yang sekarang itu banyak mengalusi dari strategi militer. Kalau kita melihat dari namanya strategi militer puncak yang paling tertinggi. Apakah dia yang paling hebat untuk memegang senjata? Paling jago untuk membidik kepada lawan nekat? Tidak. Jadi sebenarnya kunci kalau misalnya kita belajar di dalam namanya strategi militer adalah bagaimana kita bisa menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Mulai dari bagaimana cara kita menggerakkan orang. Nah yang paling susah sebenarnya dari menggerakkan orang itu sendiri adalah menggerakkan diri kita dulu. Namanya staff leadership itu adalah tantangan yang paling besar. Kadang-kadang orang bilang apa? Orang itu menyukai untuk bagaimana bisa menyuruh orang lain. Merubah orang lain. Tetapi tanpa dia bisa merubah diri dia sendiri. Bagaimana dia bisa membuat satu contoh yang baik untuk orang lain. Nah leadership ini adalah satu ilmu yang dari dulu sampai dengan sekarang orang yang bilang itu perlu. Tetapi kadang-kadang orang melupakan esensinya. Jadi esensinya dia harus mulai dari kiri. Dia lebih dahulu sebelum dia menggerakkan kepada orang lain. Dan juga banyak dalam ilmu leadership itu sendiri bukan istilahnya cuma asal menggerakkan orang lain. Tetapi bagaimana bisa mengetahkan orang lain untuk bisa sesuai dengan keinginan kita bersama supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Itu yang disebut dengan keinginan leadership. Baik. Waduh ini mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Ronny Francis. Karena kalau misalnya datang ke training-training eventnya mahal ya Ronny. Ronny baik kita akan menjelang pengajian sebelum azan maghrib di penghujung wawancara kita. Ada yang ingin disampaikan untuk pendengar ProSatu 91,2 FM dan juga pemirsa RRI Net. Silahkan Ron. Oke. Baik. Untuk para pemirsa dari RRI Net. Juga bagi para pendengar dari RRI. Bahwa kalau misalnya namanya soft skill sekarang ini sangat dibutuhkan. Jangan tunggu sampai soft skill itu sampai Anda butuhkan. Dan sampai Anda diminta baru Anda ingin belajar. Tetapi Anda belajar sampai lebih dahulu. Sampai itu menjadi sesuatu bekal buat Anda. Jadi ketika Anda diminta, Anda sudah punya dan itu akan menjadi suatu kelebihan Anda. Dan akan menjadi sesuatu yang menjadi nilai lebih buat Anda nanti ke depannya. Dan Anda bisa menjadi bintang. Baik. Terima kasih Ronny Francis. Impactful. Business coach ya. MMCT, NLP, CT, PT, LF, CHI. Aduh. Udah deh ini sampai subuh nanti gak kelak-kelak. Sekali lagi terima kasih ya Ronny Francis ya. Selamat pagi. Ya, have a nice week and salam to keluarga. Salamat pagi. Baik, selamat sore Ronny. Selamat pagi. Ya, demikian adalah bincang-bincang kami dengan Ronny Francis, seorang international impactful business coach. Dan saat lagi kita akan menjelang pengajian sebelum kita bersama-sama menunaikan ibadah sholat maghrib. Selamat mengikuti pengajian berikut ini. Lintas Jakarta Sore, Pro 1, Kanal Inspirasi. Instagram at RRI Pro 1 Jakarta. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore. Dan juga terima kasih Anda masih mengaksikan kami melalui RRI Net. Masih bersama saya Bugi Satrio dan kita masih memperbincangkan mengenai soft skill dalam menunjukkan pendidikan formal dan kemampuan kerja. Kita sudah terhubung dengan Ketua STIKOM Interstudy, Profesor Martani Huseini. Selamat sore, Prof. Apa kabar? Selamat sore, Mas Bugi. Baik, Mas. Alhamdulillah. Iya. Prof, kita sedang berbincang-bincang mengenai soft skill dalam menunjukkan pendidikan formal dan kemampuan kerja. Kalau menurut Profesor, soft skill itu apa sih? Soft skill itu sebetulnya kemampuan yang di luar akademis maupun praktis diperlukan kalau kita nanti berinteraksi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. itu memang sangat dibutuhkan karena kalau di Jepang itu biasanya 3 bulan itu jangka waktunya untuk belajar soft skill itu. Iya. Soft skill itu kan juga ada mengenai kepemimpinan, kemudian juga komunikasi, manajemen waktu, aktivitas, begitu ya Profesor Martani. Sebenarnya soft skill itu banyak aspeknya ya. Kalau di komunikasi itu bisa komunikasi interpersonal, hubungan antar manusia di dalam organisasi, bisa interkultural, terus kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita itu bisa mau mendengarkan orang lain, terus belajar bertutur, itu perlu dipelajari di dalam suatu organisasi. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang pintar itu bisa sukses. Tidak semua orang sukses itu pintar, begitu. Nah ini juga menyoroti peranan soft skill ini di mana nih? Kalau misalnya ada orang pintar, tapi tidak sesukses, orang yang biasa-biasa aja, tapi sukses banget begitu. Apakah ini ada peranan soft skill di dalamnya, Prof? Iya, kalau kita di dalam organisasi, organisasi yang paling kecil kan rumah tangga ya. Betul. Rumah tangga aja kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan istri maupun anak, apalagi di era milenial ini, itu juga agak susah gitu loh. Makanya kalau saya menyimak ya, jadi pengetahuan soft skill ini bisa dipelajari secara formal, maupun secara informal. Informal itu biasanya kita dititipkan pada suatu institusi yang disebut internship atau magang. Nah, gagasan magang ini kan sebetulnya ada di gemendikut yang baru, Pak Nadir. Itu kan menurut beliau bahwa magang itu juga nanti bisa diakui kreditnya setara dengan berapa SKS gitu aja. Nah, itu apakah efektif, Prof? Dengan adanya peraturan menteri yang baru nih, mengenai dia boleh mengambil mata kuliah di luar prodinya, kemudian bisa juga menimba pengetahuannya di luar pergeruan tingginya, dan ada lagi beberapa program kemasyarakatan, atau dia juga bisa turun ke desa. Nah, ini juga bagian dari soft skill juga bukan nih, Prof? Iya. Iya, cuman masalahnya kalau yang gagasannya Mas Menteri itu kan 40% daripada materi di Kurgun itu bisa diambil di luar prodinya kan. Nah, ini masalahnya nanti menyangkut ketatak luar. Iya. Apakah institusinya itu sudah ready atau belum? Iya. Karena nanti masalah administrasi ini tidak mudah. Biasanya kan keterbatasan kelas, kemudian kesiapan menerima mahasiswa yang di luar dari program studinya, di luar dari pakotasnya, dari kampusnya, itu juga hal-hal yang perlu dipikirkan, karena idinya bagus. Tetapi kalau instrumen untuk pengaturannya belum bagus, itu masalahnya nanti. Jadi, konsep berpikirnya bagus ya, tetapi bagaimana prakteknya itu harus diperbincangkan lagi, harus didiskusikan lagi begitu ya, Prof? Iya. Seperti di luar negeri itu, di Amerika itu kan biasa begitu ya. Iya. Namun di luar kampusnya, nanti minta namanya credit earning activities ya. Iya. Jadi, nanti berapa SKS nanti minta diakui di prodinya gitu. Betul. Kalau di buta kan, kurikurnya kan belum standar. Iya. Sistem pengajarannya, kualifikasi pengajarnya belum standar. Nah, ini masalah-masalah yang teknis ini, harus diselesaikan lebih dahulu. Jadi, kalau bisa jangan dibuka terlalu menganga dulu, tapi ada eksperimen dulu, segera-gera beberapa waktu, karena masalah membuka dan menutup ini tidak mudah gitu sih, seperti di manajemennya. Iya. ide-nya bagus. Iya. Cuma implementasinya hati-hati. Iya. Jadi, masih perlu masukan-masukan dari para eksper, dari para pakar ya, pasti perlu trial and error begitu ya, Prof? Karena gini misalnya, contohnya ya. Kalau ada mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Kiki, dia diperbolehkan mengambil 40 persen di luar bidang kedokteran kikiannya. Iya. Itu nanti relevan dengan core subjeknya apa tidak, ini juga masalah-masalah yang mesti diatur, karena urutan mata kuliah itu kan nggak bisa ngambil sana, nanti dicampur di sini kan nggak bisa seperti itu. Iya. Untuk bidang misalnya, kita dari jurusan ilmu fisika gitu ya, itu nanti urutan yang harus diambil itu kan ada sekuensinya, ada cokong-cokong. Tuh. Iya. Iya. Jadi, kalau dari konsep para pakar manajemen, kan, sensing, co-sensing, open mind, open heart, open will, itu kan soft skill semua itu. Betul. Iya. Nah, ini yang sebetulnya, yang paling efektif adalah diterjunkan di dalam masyarakat. Iya. Jadi, misalnya, kalau di kedokteran, itu kan untuk soft skill-nya, itu kan diterjunkan satu tahun dia. Iya, ada PTT, begitu ya. Nah, Mas, sudah ngerti kan? Itu sebagian besar itu soft skill itu. Iya. Iya. Jadi, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang tertutup seperti apa. Ini kan, iya, iya. Itu kan ilmu khusus di Kementua Puah, itu kan, kalau dijawab, mereka pendek-pendek. Iya. Iya. Dan ini kan, kalau mereka nggak dilatih di lapangan, itu di teks juga ada. Iya, benar. Betul. Nah, jadi, itu adalah, apa ya, kenampuan untuk, apa ya, berinteraksi dengan seseorang atau sekelompok yang membutuhkan tidak hanya penalaran, tapi perasaan, gitu. Jadi, kalau kita mau menggunakan organisasi, itu kan, nggak boleh kenceng-kenceng ngomongnya, untuk masyarakat tertentu. Betul. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat yang memang bicaranya keras, ya nggak apa-apa, gitu. Iya. Nah, yang sensing semacam ini, harus dilatih, mas. Itu aja, cuy. Tapi, Prof, melihat bahwa soft skill di pemuda kita, milenial ini, udah cukup baik, ya? Saya nggak berani bilang begitu. Coba saja, ya. Iya. Nah, ini-ini-ini, kalau kita di keluarga, gitu, ya. Iya. Jaman sekarang ini, kan, kalau kita di meja makan, ya, itu kan kita, nggak bisa belajar mutual respect. Iya. Karena, kan semua bawa, bawa gadget semua, kan? Iya, betul. Nah, padahal, kalau, saya nggak tahu nih, kalau keluarga yang benar, kan, tolong, kita taruh dulu, HP-nya, kita respect, yang maha kuasa, memberikan rezeki, kita remati dulu, pasal 10 menit. Ini kan, gimana ya? Yang, yang kadang-kadang, nggak ada di dalam textbook, Iya, betul. Saya pernah punya pengalaman nih, Prof, nih, waktu saya dapat scholarship di Jepang, begitu ya, 5 menit telat, 5 menit saya telat, itu dimarah-marahnya, abis-abisan, padahal kalau di Indonesia, biasa 1 jam telat. Begitu. Nah, ini juga soft skill juga ya, Prof, ya? Iya. Jadi, kalau kita ngerti interkultural, ya, iya. Kalau kita, riset di Jepang, itu kalau profesornya belum pulang, walaupun jam 11 malam, kita nggak bisa pulang. Iya. Nah, kita harus datang lebih dulu, iya. Iya. Nah, padahal kan, jam kerja misalnya 8 sampai jam 4, iya. Tapi kan, ada interkultural yang nggak bisa, iya. Profesornya aja belum pulang. Iya. Nah, kalau kita mau, Pak, hantam kurang mau pakai, logika kita, ya sudah, hubungannya letak. Nah, intinya adalah, bagaimana interaksi dalam suatu organisasi itu, bisa mulus, ada mutual respect, ada mutual respect, ya. Ini yang harus dipelajari, lho. Iya. Kalau Mas pernah di Jepang, itu kan kerasa sekali, kan? Kerasa banget. Kerasa. Bagaimana, bagaimana kalau bisa kita naik sepeda di Jepang, itu padahal nggak ada polisi. Iya. Saya pernah naik sepeda di Jepang, saya menjalankan lampu. Tiba-tiba, ada orang yang neger. Saya nggak pakai lampu, nanti kan membayangkan buat orang lain, seperti itu, Mas. Iya. Memang kesadaran pribadinya sudah tinggi sekali, ya? Untuk negara-negara maju itu, soft skill-nya kita harus bisa pelajari dari mereka begitu malah, ya Prof, ya? Contohnya ini adalah, corona aja, deh. Iya. Kalau Mas ke Jepang, selamanya semua kalau mau berinteraksi, pasti mulutnya ditutup. Iya. Iya. Kalau kita orang Indonesia, kan, ah, itu kan, semuanya kecil, kita keteluaran. Tapi bukan itu masalahnya. Iya. Muncul respect-nya itu ya, Prof. Nah. Iya. Muncul respect, muncul understanding. Ini kan nggak gampang gitu loh, Mas. Gitu loh. Iya. Iya, iya. Nah, jadi, kalau diterapkan nanti di kampus merdeka, ini nanti report juga. Kalau kelasnya kecil, terus yang dah terbanyak, dipak-dipak-dipak gitu, terus kemudian masing-masing ribut, itu kan juga, mestinya kan yang pendatang itu kan respek sama yang, yang ada di sana. Yang berkenan gitu, kan. Nah, jadi, apa, soft skill ini, aspeknya banyak kan sebenarnya yang tidak ada di dunia akademis, tapi ada di lapangan, yang tidak dipelajari, khususnya orang-orang yang tidak belajar ilmu komunikasi, ya. Psikologi, yang kemaniora lah gitu, Mas, ya. Itu yang memang perlu. Kalau nggak, mereka berpikir bahwa yang penting yang hard skill-nya, yang soft skill-nya kan nggak perlu. Kan seperti itu, Mas. Iya, padahal soft skill sangat menuncang untuk kesuksesan kita, begitu ya. Iya, kalau di dalam organisasi, ya, misalnya, ya, mengenai etika gitu ya. Iya. Ya, kalau orang melunia kan, ya, saya nggak tahu ya. Kalau di Indonesia kan memberikan sesuatu pada orang tua itu kan nggak boleh pakai tangan kiri, kan. Iya. Iya. Ini kan, apa, ini kan nggak ada di dalam, di dalam teks itu kan nggak ada. Tangan kiri, bukan tangan kiri, sama aja. Iya. Terus kadang-kadang kalau kita mau, menunjukkan jalan itu kan, orang Jawa kan pasti pakai jempol. Iya. Bukan pakai telunjuk. Apakah itu ada di textbook, Mas? Iya, betul. Iya. Nah, padahal, kalau kita beradakan dengan orang tua yang dari Jawa, kita nunjuk sesuatu pakai telunjuk, itu kan 12-14. Iya, betul. Nah, yang kayak gini nih, Mas, ini barangkali perlu, memang, jadi orang-orang hard science, sampai di school science. Kalau zaman saya dulu, mahasiswa, itu seternya pada waktu kita, ada Mas Walawa, yang tiga bulan itu dulu ya. Iya. Itu setelah, ada sosialnya juga di situ. berhubungan sama anak eksek, biasanya ngomongnya pendek-pendek kan? Iya, betul. Nah, kalau orang-orang dari humaniora kan, banyak kan ngomong, nggak praktis gitu ya. Nah, ini kan harus ditukarkan gitu apa, saling ditularkan. Muncul respect ini, muncul understanding, sensing, co-sensing, ini kan, tidak mudah gitu loh. Iya. Apalagi kalau kita, ini kan terdiri dari, multi-cultural, kemudian semuanya, multi-religion, itu benar-benar, mutual respect, understanding-nya, juga harus diperkuat begitu ya, Prof ya? Nah, nanti kan, akhirnya, mutual trust, nggak ada. Iya, karena, disitulah, kita juga harus, nah ini kalau melihat, kondisi yang terakhir ini, bagaimana nih, soft skills kita, mengenai mutual respect ini, terkait dengan beberapa isu, yang memang mungkin, ada pihak-pihak tertentu, yang kurang understand, atau respect, kepada pihak lain ya, Iya, ini ya, sebenarnya, kalau, kalau kita mau melihat di lapangan, mas lihat kan, kalau orang-orang kita ini, mesti di, jalan tol gitu ya, kalau bisa, lewat yang sebelah kiri, tanpa di stop pulisi, itu bangga banget. Lewat jalur, ini ya, busway begitu ya. Nah, itu kan, kalau mas kan, punya pengalaman di Jepang kan, nggak mungkin itu. Itu, itu bisa. Apalagi kalau udah mulai, aspek ngantri itu mas. Iya. Tiba-tiba, selong-selot gitu orang. Nyerobot. Jadi, nggak tahu bahwa, kita di sini, tadi ngantri. Iya. Kalau Anda motong begitu, terus gimana perasaan, kalau Anda jadi kita gitu. Betul. Nah, ini kan soft skill itu mas. Iya. Iya. Setuju. Iya. Waktu menunggu ngantri itu, kenapa? Iya. Iya. Kita juga masih banyak melihat di sekitar kita, begitu ya, kalau misalnya, nggak, ya. Nah, Nah, ini untuk meningkatkan soft skill, kita bagaimana nih, terkait dengan, Bapak kan sebagai seorang ketua, Stikominter Studio ya, dari bidang akademis. Nah, ini bagaimana? Untuk menunggukan. Sebetulnya, sebetulnya kan kalau secara formal, itu kan ada, kalau di beberapa kampus, ada namanya, mata kuliah PKWT. PKWT itu, yang intinya ya, menuju soft skill itu. Iya. Tapi formal ya. Iya. Cuma sebetulnya, kalau, kalau, mengajarkan, supaya lebih efektif, kasih contoh, perlu membuatnya itu, Iya. Misalnya kan dilatih di lapangan. Betul. Iya. Nah, kalau kita ini, tidak peka latihannya, Nanti tidak efektif. Jadi, kenapa, kenapa di luar negeri itu, boleh ngambil lintas bidang? Iya. Karena mereka sudah punya understanding, punya disiplin, punya mindset. Itu yang regulated gitu. Iya. Nah, ketika diimplementasikan di Indonesia, ini masih question mark ya. Nah, yang kasus yang sering kita hadapi ini, itu mahasiswa ngambil bidang-bidang yang, yang 40 persen tadi, Iya. Itu nyari info, kira-kira biasanya ngasih asa pas saja. Gitu. Jadi, jadi tujuannya sudah berbeda begitu. Tujuannya menilai. Iya, iya, Jadi, kalau Mas Nadim kan, dia kuyangnya di luar terus. Iya. 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 Satunya hubungan internasional, S2-nya MBA. Iya. di Amerika kan gak ada masalah untuk, subsidi silang Mas. Iya. Tapi kolor organisasinya. Iya. Mau ngambil gimana aja boleh. Iya. Udah standarisasi kurikulumnya sudah patuh. Iya. Mungkin sesuatu yang baru masih, terus harus kita perhatikan, dan kita diskusikan begitu ya, terlebih untuk, orang-orang pinter nih. untuk orang-orang yang cerdas, kayak Profesor Martani nih, memberikan masukan terus ya, untuk sistem yang baru saja diimplementasikan. Baik, Profesor, karena kita sesaat lagi akan bergabung dengan, Pro 3 Jakarta ya, untuk mengikuti warta berita. Di penghujung wawancara, ada yang ingin disampaikan, untuk pendengar Pro 1, sebenarnya 1,2 FM atau RRI? Iya. Ya, silahkan. Iya, Mas. Jadi kalau mau menerapkan kemerdekaan kampus, tolong dilihat asumsi-asumsinya. Iya. Apakah infrastrukturnya mencukupi? Iya. Apakah kurikulumnya sudah standarisasi? Apakah pengajarnya itu sudah equal gitu ya? Betul. Di dunia sama. Ini saja sih pesan saya. Iya. Ini bagus. Iya. Tapi implementasinya perlu dipikirkan baik-baik. Karena misalnya kalau ada mahasiswa kita, belajar di Papua sana, di Unceng, itu mesti ngapain? Kalau dari Unceng ke sini mesti ngapain? Iya. Ini yang asumsi-asumsi ini mesti belajarin, Mas. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi Profesor Martani Huseini, Ketua Stikom Interstudy, atas bincang-bincangnya kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa di sore penjelang malam ini. Sekali lagi terima kasih Profesor. Selamat berakhir. 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 Oke, Assalamualaikum. Selamat berakhir. Iya. Demikianlah pendengar 91,2 FM dan juga pemirsa dari NET, bincang-bincang kami dengan Profesor Martani Huseini, Ketua Stikom Interstudy. Sebelumnya kita sudah juga bincang-bincang dengan Ronnie Francis, International Impactful Business Coach, dan juga Profesor Suharyadi, Rektor Universitas Dianusantara, yang juga founder dari Universitas Mercubuana. Nah, dengan berakhirnya bincang-bincang dengan Profesor Martani, maka usai sudah seluruh rangkaian acara di Lintas Jakarta Sore, dan juga yang bisa Anda saksikan di RRI. Saya Bungi Satrio, mohon pamit, tetapi jangan kemana-mana ya. Tetap ala bersama kami di 91,2 FM, dan kita sekarang akan bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Selamat malam. Lintas Jakarta Sore, Pro1, Kanal Inspirasi. Instagram at RRI Pro1 Jakarta. Terima kasih telah menonton!